Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Jalowira Jati dalam segmen Binaraga berbagi nilai agama dari olahraga Kali ini saya coba mengisahkan cerita tentang Gelandang Manchester United, Paulo Pogba Paulo Pogba lahir dari seorang ibu yang beragama Islam Tetapi dia baru masuk agama Islam sekitar 7 tahun lalu atau dalam usia 20 tahun Niatan Pogba masuk agama Islam atas kesadaran diri sendiri Dia mengatakan, hal itu terjadi karena saya punya banyak teman yang muslim Ujar Pogba dalam sebuah podcast tahun lalu Pertemaran itu sering membawa Pogba ke dalam sebuah diskusi tentang pertanyaan Soal diri sendiri hingga banyak hal Sejak saat itu saya mulai melakukan riset sendiri Setelah melakukan riset dan melakukan banyak bacaan Pogba pun mencoba untuk berikut beribadah seperti yang dilakukan oleh rekan-rekannya itu Saya pernah sekali ikut beribadah dengan rekan saya Dan saya merasakan sesuatu yang berbeda Sejak saat itu Pogba pun meneruskan cara beribadah yang dilakukan rekannya Yaitu sholat Pogba pun mengetahui bahwa sholat 5 waktu wajib dilakukan setiap hari Karena merupakan salah satu rukun Islam Menurut Pogba Makna dari seseorang melakukan ibadah itu adalah untuk memohon ampun Dan bersyukur atas semua yang telah dimiliki Bagi saya, Islam benar-benar agama yang membuka pikiran Dan itu membuat saya mungkin menjadi pribadi yang lebih baik Kata Pogba mengisahkan Anda juga akan memikirkan kehidupan setelah mati Puturnya mengisahkan Ya, dari kisah Paul Pogba akan Islam Setidaknya ada tiga hal yang bisa kita petik sekarang Pertama, budaya membaca Sebelum memeluk Islam Pogba lebih dulu banyak membaca dan melakukan riset untuk menebalkan keyakinannya Membaca memang menjadi fondasi ilmu Karena itulah perintah Allah Pertama kepada Rasulullah Lewat malaikat Jibril adalah membaca Dari kisah Paul Pogba tadi Kita coba melihat bahwa Ada poin kedua yang bisa kita petik Yaitu sholat Sholat merupakan ibadah terpenting bagi umat Islam Sholat adalah tiang agama Bagi siapa yang telah mendirikannya Maka dia telah menegakkan agama Maka celakalah orang-orang yang melalaikan sholat Dalam Quran Surat At-Toha Allah berfirman Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan yang hak selain aku Maka sembahlah aku Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku Beribadah kepada Allah Merupakan kewajiban bagi setiap muslim Karena Allah adalah sang malik Dan manusia hanya menjadi hambanya Ibadah dilakukan Karena kehidupan di dunia ini Hanya bersifat fana Dan yang kekal adalah akhirat nanti Allah berfirman Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 185 Setiap yang berjiwa Pasti akan merasakan mati Pogba pun sadar akan hal itu Saat dia mengatakan Bahwa telah memengkirkan kehidupan Setelah mati Namun Bukan berarti kita Harus melupakan urusan dunia Karena Islam tak mengenal Dikotomi dalam memisahkan kehidupan dunia dan akhirat Dalam Quran Surat Al-Qasas Ayat 77 Allah berfirman Carilah olehmu sekalian kenikmatan negeri akhirat Tapi jangan lupakan bagimu di dunia ini Semoga kita bisa menjadi manusia yang mampu Melaih kebahagiaan dunia dan akhirat nanti Amin Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax